datang seorang jamaah menemui saya, Ustaz Somad saya kena penyakit insomnia, gak bisa tidur malam jam 2 malam mata saya masih berkedip-kedip, Bismillahirrahmanirrahim, gak mempan sebabnya apa pak, sebabnya saya beli tanah, setelah beli tanah tanam kelapa sawit, dipupuk, dijaga 3 tahun berbuah, pas mau dipanen, sudah dipanen orang duluan, ternyata tanahnya bermasalah dibawa ke pengadilan dia yang menang, akhirnya sampai jam 2 malam gak bisa tidur, apa yang terlintas dalam pikiran kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa diambil orang, kenapa, 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 kenapa dulu gak ternak ikan aja, kenapa gak ternak puyuh, berbulan-bulan gak bisa tidur, akhirnya pergi ke psikiater pak psikiater, ya saya sudah 2 bulan gak tidur-tidur pak psikiater, akhirnya pak psikiater buat resep ini obatnya, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini dimakan setelah makan, yang ini 3 kali, yang ini 2 kali akhirnya memikirkan resep itu, makin gak bisa tidur, dimakan tertidur, dosisnya habis terbangun, kenapa beli tanah, kenapa tanam setelah dimakan muncul masalah baru, terlalu banyak makan obat, terjadi kekacauan tubuh, akhirnya kena buah pinggang muncul masalah baru, sampai akhirnya saya ketemu MP3 Ustadz, saya dengarkan sebelum tidur malam, begitu saya dengar saya tertidur, makanya saya tidak marah kalau ada jamaah tertidur, itu menunjukkan jiwanya tenang karena dia tidak benar penyakit insomnia, orang Amerika, orang Eropa, mobilnya mewah, apartemennya cantik, rumahnya megah duitnya banyak, dolarnya becibun, gak bisa tidur, karena masalah hidup dunia, kita naik angkot kelewatan gang itu menunjukkan apa, dimana letak ketenangan itu dia yang menurunkan ketenangan, ke dalam hati orang yang beriman oleh sebab itu maka iman ini mesti disiram dengan ilmu, majlis ilmu adalah majlis zikir majlis ilmu adalah majlis turunnya rahmat dan barakah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah membaca ayat-ayat Allah mengkaji isinya turun ketenangan turun rahmat kasih sayang Allah dikelilingi oleh para malaikat Dibanggakan Allah dengan para malaikat dari malam ketemu dengan murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani di Zawiyah Rawdah ketemu cium tangan barakah, zikir, salawat tenang jiwa lalu kemudian subuh ini ketemu dengan Abah Rawd ketemu dengan para pengapal Quran ketemu dengan santri-santri tenang jiwa tidak ada yang menenangkan jiwa ini selain daripada majlis zikir, majlis ilmu betapa meruginya ayam-ayam mati di lumbung padi benih tidak disiram mati benih yang disiram dengan majlis ilmu tumbuh tapi tidak berbuah maka mesti disiram pakai pupuk buah datang konsultasi ini kenapa tidak berbuah kenapa ini tidak berbuah karena ternyata dia mesti diamalkan sudah dapat ijazahnya sudah talaki sudah halakoh kenapa tidak berbuah belum diamalkan paksa-paksakan diri sebelum tidur malam uduk dulu sholat witir paksa-paksakan diri bangun malam tahajud paksa-paksakan diri siang sholat qobliyah sholat pandiah paksa-paksakan diri pagi sholat duha paksa-paksakan diri sholat subuh berjamaah barulah dia berbuah kalau dia tidak berbuah dia hanya sekedar pokok kayu yang hanya membuat sampah saja tapi paling tidak tempat orang bernaung di bawah ketika panas tapi manfaatnya tidak sesuai karena yang ditunggu itu buahnya masa pohon kayu rindang besar tidak berbuah sementara semangka yang kecil buahnya besar oleh sebab itu maka musti berbuah benih disiram berbatang berputih berbuah buahnya ranum cantik dan indah begitu dibelah tak bisa dimakan kenapa? ulat semua isinya oleh sebab itu mesti dijaga benihnya disiram apa yang bisa menjaga ini? diprotek dia kenapa apel tidak dimakan ulat bukan karena ulat tidak sanggup beli apel tapi karena disemprot pesticida ulat tahu ini ada pesticidanya maka dia tidak makan kita tidak tahu dimakan ikan asin ikan asin tidak dikerubungi lalat tidak ada satupun lalat yang hinggap di ikan asin kenapa? karena lalat tahu ikan asinnya pakai formalin manusia tidak tahu pintar mana manusia dari lalat jangan jawab akhirnya orang makan menumpuklah pesticida dan formalin dalam darah apa namanya CAN 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 CANCER karena dia tidak larut dalam tubuh yang lain-lain larut makanan-makanan larut menjadi energi menjadi sampah dibuang menjadi kotoran sama seperti daun kalau jatuh ke tanah larut menjadi pupuk tapi plastik tidak larut maka plastik sampah bertebaran oleh sebab itu maka ini harus dijaga apa yang bisa menjaga buah apel supaya tidak berulat jagalah dia dengan ikhlas kamu kenapa tidak ke masjid saya kalau ke masjid maka saya tidak ke masjid biar ikhlas Tarkul amal li ajlin nas riak kata Imam Fudail bin Iyad Tarkul amal li ajlin nas riak tidak jadi beramal karena takut dipuji orang riak wal amal li ajlihim syrik beramal karena ingin dipuji orang syrik kenapa kenapa kamu tidak pakai sorban takut dipuji orang riak pakai saja sorban anak jangan takut dipuji orang pakai sorban yakinkan dirimu baik Ustaz kenapa tidak pakai sorban ada masanya tidak pakai sorban Tarkul amal li ajlin nas riak tapi beramal tapi saya tidak tahan Pak Ustaz dipuji orang luruskan karena pujian pasti akan selalu datang datang dari depan dari belakang dari kanan dari kiri dari dalam dari dua aspek dari dua aspek dari yang zahir dari yang batin berdatangan berdatangan dia itulah makanya orang berzikir tidak bisa digoda waktu sakratul maun kenapa karena la ilaha illallah akan terngiang di telinganya subhanallah subhanallah walhamdulillah 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 apa yang kau ucapkan apa yang kau dengar apa yang kau pikirkan apa yang kau renungkan itu yang akan datang waktu sakratul maut seorang bapak sudah diponis dokter panggil istrinya panggil anaknya bawa ini ke rumah nunggu malekal maut datang sudah nggak ada obat bapak sudah koma nggak sadar-sadar di rumah sakit kalau tetap dipertahankan di ruang ICU Hanya ngabiskan uang saja dokter kasihan dengan keluarga bawa ini pulang karena kalau dibawa pulang pasti mati begitu mau dibawa pulang matanya terbuka sadar dia sadar ketemu sama saya saya tanya apa yang membuat bapak sadar waktu saya sedang koma itu datang Abdul Soman terus apa kata Abdul Soman itu nanya kapan tablik akbar akhirnya saya terbangun kapan tablik akbar saya terbangun saya pulang ke rumah saya kumpulkan panitia buat tablik akbar datang saya heran kok bisa saya yang datang waktu itu saya mencoba menganalisa kenapa waktu dia koma itu saya datang saya tanya bapak kalau di rumah ada nonton YouTube ada YouTube siapa? Abdul Soman dari rumah dari rumah ke tempat kerja dengar MP3 radio enggak radio pausa MP3 suara iya suara siapa? baru saya konek ternyata apa yang sering didengar apa yang sering ditonton apa yang sering dipikirkan itulah yang akan datang ketika kita kok koma hati-hati yang suka sinetron korea hati-hati yang suka Bollywood itu yang akan datang nanti waktu kau koma setelah yang dimulai saya tidak nakut-nakuti cerita saja tapi yang ketiga subhanallah eh bukan subhanallah astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladizim astaghfirullahaladzim 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 Mudah-mudahan saat kita akan sakratul maut, itulah yang akan datang ke sini Waktu saya melantunkan Astaghfirullahaladzim dengan irama itu, siapa yang terbayangkan? Ustaz Al-Mukarram Al-Mar'umah Aman Orang akan tetap selalu bersama Tetap selalu bersama Itulah lantunan pertama yang saya dengar pertama kali di Pekanbaru Di halaman sekolah polisi SPN Sekarang sekolah polisi itu sudah jadi kantor Kapolda Karena pindah Setiap saya lewat di situ, kenal Di sinilah pertama kali dan itulah Lagu itulah sampai hari Maka kalau saya itu saya lantunkan Saya ingat orangnya, saya terbayang ke wajahnya Betul kata Nabi Al-Mar'umah Aman Orang tidak akan pernah Saya kalau diundang untuk ceramah ke mandi Berpikir dua tiga kali Dulu saya Saya membaca riwayat tentang Bilal bin Robah Yang pindah ke Damascus setelah Nabi meninggal Saya tidak paham cerita itu Karena Bilal bin Robah pindah ke Damascus Tidak mau azad lagi Tidak mengerti saya kisah itu ya Yang saya pahami Setelah Nabi meninggal Dia pindah ke Damascus Azad di Damascus, Suriah Disuruh, diminta oleh Abu Bakar Supaya datang ke Madinah azad Tidak mau Diminta oleh Sayyidina Umar Bilal Datang ke Madinah azad Tidak Sampai akhirnya datang Sayyidina Al-Husain Kata Sayyidina Al-Husain Datanglah Bilal datang Datang Bilal dari Damascus Ke kota Madinah Dan dia azad Azadnya tidak selesai Kenapa tidak selesai? Karena dia merasakan Kalau dia azad Bahwa dia yang jadi imam Baru seruap Dan ternyata perasaan itu sama bagi orang Madinah Orang Madinah mendengar suara itu Dulu Dulu Tiga lima tahun yang lain Dan kalau sudah suara itu terdengar Pasti nanti imamnya adalah Rasulullah Rahmatullahi Mereka datang Rahmatullahi Mereka datang Luar biasa ini azad Karena kalau sudah azad ini yang Pasti nanti imam Assalamualaikum warahmatullahi Mereka datang Dulu Assalamualaikum warahmatullahi Mereka datang Dulu Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi Mereka datang Assalamualaikum warahmatullahi Mereka datang Majlis Teramaikan Langkitkan semangat Tunjukkan kepada Allah SWT Bahawa kita cinta Sabahatun Tujuh orang yang dapat Tujuh 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 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh